Klikers, rencana pemerintah untuk mengimpor beras demi menekan harga jual di pasar, membuat sejumlah wilayah penghasil beras menjadi gerah. Di kecamatan Binjai, utara kota Binjai, sedikitnya ada sekitar 800 hektare lebih lahan persawahan milik warga yang diawasi langsung oleh Dinas Pertanian Kota Binjai. Setiap lahan pertanian ini bisa menghasilkan gabah 6 hingga 7 ton per hektarnya. Meski belum bisa mencukupi untuk kebutuhan pokok keluarga setempat, namun bisa dipastikan stok beras aman hingga beberapa bulan ke depan. Selain diperoleh dari petani di Kota Binjai, beras juga didatangkan dari Kabupaten Langkap dan Deli Serdang. Kepala Dinas Pertanian Kota Binjai Dewi Anggra ini mengatakan bahwa stok beras di Kota Binjai aman dengan kenaikan harga Rp1.000 per kilogramnya. Untuk itu, pihaknya menilai rencana pemerintah untuk mengimpor beras harus ditinjau ulang. Kalau untuk lahan sawah, 1.758 hektare yang tersebar di 5 kecamatan. Kalau untuk Binjai Utara sendiri, 817,7. Nah, kalau masalah apakah produksi padi ini mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di Binjai, sudah pasti tidak. Tapi kalau untuk di pasaran, karena kan kita kan barang itu kan bisa datang dari Deli Serdang, bisa langkat, nah itu tidak ada masalah. Artinya di pasaran cukuplah terkendali. Di Kota Binjai sendiri terdapat 1.758 hektare persawahan yang tersebar di 5 kecamatan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Reportas.TV, jendela informasi tercepat.